10 gudang penyimpanan kayu di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara habis di lalap api. Akibat kebakaran ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1 siang saat penjaga gudang sedang beristirahat. Api merambat ke 9 gudang kayu lainnya. 15 mobil kemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakan api. Petugas kemadam kebakaran sempat kewalahan dengan asap pekat yang keluar dari titik api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam petugas dan warga memadamkan api. Kebakaran diduga berawal dari ketredoran salah seorang warga yang membakar sampah di dekat kudang kayu.